Intro Assalamualaikum Hai semuanya ketemu lagi ya Di youtube channelnya Gita Ventri Diary Apa kabarnya nih kalian semua Semoga dalam keadaan sehat ya Semoga yang sekarang sedang sakit Segera diberi kesembuhan ya Sama Allah amin Share lagi ya kegiatan aku Nah kegiatan aku ini dimulai Dari Jumat sore ya teman teman Kebetulan Jumat sore itu Kita kepingin keluar aja gitu ya Kepingin beli bakso Atau mie ayam Sebetulnya sih enggak juga ya Karena kan bakso tuh sebetulnya Mau ke keluar kota Di hari Sabtunya Jadi ini sebetulnya adalah video lanjutan Dari video hari Jumat kemarin Kan aku bilang Aku bikin video gitu ya Di satu hari Tapi ini adalah video di sebelumnya gitu ya Di Jumat sorenya Karena pakso mau ke luar kota Di keesokan harinya Dan kebetulan tuh Air mineral di rumah tuh habis Jadi kita sekalian aja keluar Mau beli air mineral galon gitu ya teman teman Sekalian aja kita tuh mau beli bakso Kemudian ternyata bakso yang kita tuju tuh tutup teman teman Kemudian kita ngelewati Ada bolu sangkur yang ini ya Apa nih sangkur yang ini Terus kemudian ini kayak baru gitu Akhirnya kita mampir Untuk beli Kemudian karena banyak yang habis Tinggal dua kotak kecil Kita beli aja Nah di sebelahnya itu ada mie ayam bangka Nah kebetulan aja gitu ya teman teman Dan ini tuh halal Jadi kita beli aja disini Dan alhamdulillah nih kita tuh belum pernah ya beli disini Dan ternyata enak ya teman teman Mie ayamnya Dan pas banget sama lidah kita berdua Dan alhamdulillah ketika itu Kepinginnya kita tuh tercapai ya Tadi sebelumnya kan pengen makan bakso Akhirnya kita makan mie ayam bakso ya teman teman Alhamdulillah Terus kemudian kita baru pulang Sebetulnya tuh Di perjalanan pulang tuh Aku pengen mampir Kayak Tukang sayur gitu ya Kan ada ya di pinggir-pinggir jalan Sayur bukaan gitu ya Kayak kedai Tapi karena gak ada parkiran Dan susah dan udah malem Kata bakso gak usah aja Yaudah lah aku juga Kayaknya malem-malem juga males ya Belanja Akhirnya kita pulang gitu ya teman teman Dan videonya lanjut di keesokan harinya Nah di keesokan harinya tuh adalah Siang siang gitu ya teman teman Karena di sabtu paginya kan Aku udah bikin video Yaitu di hari jubat kemarin Tayangnya Nah ini adalah Kelanjutannya teman teman Di sabtu siang Sedang apa ini Kalian yang nonton video aku Sudah beraktivitas Atau baru mau memulai Atau malah sudah selesai beraktivitasnya Aku doain ya Semoga aktivitasnya tuh berjalan lancar Sesuai yang diinginkan teman teman Semua ya teman teman Dan terima kasih ya Sudah mau klik videoku ini Semoga Terhibur dan ada manfaatnya Nah ini tuh aku makan Sama anak aku ya Di sebelahnya Anak aku tuh makan Mie juga Tapi aku potong kecil-kecil gitu ya teman teman Karena kan takut Gak bisa nelen Sama aku Potongnya sedikit Untuk baksonya Dan ini tuh aku tuh Lagi ngobrol sama Pak Su gitu ya Mie nya tuh enak gitu ya Teksturnya Sebelumnya tuh aku sudah sering ngajak Pak Su loh Makan disini Tapi pak Su tuh kayak Enggak-enggak gitu Terus kemarin tuh Pas kebetulan Di sebelahnya sangkuri yang Yaudah kita beli gitu Dan ini aku juga beli Es campurnya Itu ada kayak Ada kacang merahnya gitu Teman teman Enak ya Lumayan enak dan seger Oke ini lanjut ya Videonya tuh Dekesokan harinya Jadi aku mau bersihin ini dulu ya Para kucing tuh Barusan makan Dan aku Mau ngeberesin gitu ya Kalau gak diberesin tuh Kayak rungsep gitu ya teman teman Kayak kotor Jadi aku beresin aja Terus kemudian Aku tuh mau menikmati Bolusang kuri yang Brownies gitu ya Yang kemarin aku beli Yang semalam Tapi Ternyata itu Videonya tuh Gak sengaja aku hapus ya Jadi beberapa yang terhapus Jadi mohon maaf ya Gak sesuai ekspektasi ya Jadi ketika aku makan Bolu itu Gak nampak gitu ya Di video ini Jadi langsung aja Aktivitasku Berlanjut ke Yang lain gitu ya teman teman Jadi pas makan Baksonya Eh makan bakso Sampai an Makan bolunya tuh Gak terlihat di video ini ya Aku cariin di file itu Ilang gitu Kayaknya terhapus Ketika aku tuh Lagi ngebersihin File-file di Handphone Nah ini aku tuh Sebelum aku potongin Bolu atau Brownies tuh Aku cuci tangan dulu ya Kemudian aku Mencari wadah Atau piring Oke nih Teman teman Gimana yang di daerah Bogor Dan sekitarnya Kalian suka gak sih Jajan sangkuri yang Dan sangkuri yang ini Udah dimana-mana ya teman teman Kalau dulu kan ada Di beberapa titik aja Tapi ini sekarang Sudah dimana-mana Ini tuh sudah deket rumahku Ada sekitar 2 atau 3 Bol sangkuri yang ya teman-teman Jadi udah gak Susah lagi Dicarinya Kalau di Bogor tuh Juga ada oleh-oleh Roti unyil Itu juga Lumayan sih ya Itu Roti itu kayak kecil-kecil gitu Teman-teman Ada berbagai macam rasa Ada coklat Ada pisang Mungkin ada beberapa yang Belum pernah coba Nanti kalau misalkan ke Bogor Bisa dicoba ya teman-teman Nah ini aku lagi potongin Brownies Tapi sayangnya Kehapus ya File yang lainnya Jadi gak Ada lanjutannya lagi Aku tuh udah cari-cari Tapi memang terhapus ya teman-teman Nah tapi semoga kalian mau tetep Nonton video aku ini ya Sampai habis Dan ini tuh aku makan bolunya tuh Bareng ya Sama anak aku Jadi setelah kita makan bolu Setelah menikmati bolu Baru kita beraktifitas gitu Oke lanjut ya Ini videonya itu Aku tuh mau masak nasi Karena kan nasinya habis ya Buat sarapan Jadi ini aku mau makan siang Aku mau Masak nasi dulu Aku masak tiga Tiga ini ya Tiga apa ya namanya Tiga wadah gini Dan ini Aku tampung ya air Bekas Cucian beras Karena aku tuh mau siram-siram Tanaman yang di luar Karena aku tuh kayaknya Udah lama banget Gak siram-siram Karena kan lagi musim hujan ya teman-teman Aku tuh kelupaan Kan gak siram-siram Karena pikirku tuh kan musim hujan gitu Dan aku tuh lupa Kalau yang disebelah Ya ditutupin kanopi itu Kan gak kena ya hujan ya teman-teman Jadi kayak agak layu gitu loh Jadi aku tuh mau siram-siram Supaya Harapanku tuh tanamannya tuh Bisa segar kembali Nah ini aku lagi cuci beras Dan tuh nampak ya di wastafel itu Ada bekas aku makan Aku lupa ya bekas sarapan atau apa Nah ini aku tampung di sebelah sini ya teman-teman Untuk cucian berasnya Dan ini tuh anak aku tuh gak sabaran ya Mau minta keluar Jadi aku bilang tuh Mama maksa nasi dulu gitu Karena aku tuh udah dijemput terus ya ke dapur Karena dia tuh mau siap-siap ke teras Karena dia mau main mobil Sama mau larian gitu di teras ya Supaya badannya bergerak Nah ini aku lagi lap-lapin dulu ya Rice cookernya Supaya bersih Baru aku tekan tombolnya ya Sampai lupa ya Nanti pas mau makan Gak ada lagi nasinya Nah ini lanjut ya teman-teman Aku tuh mau ke teras Mau bersihin teras ya Dan ini tuh debunya banyak banget Karena Kebetulan kan banyak kendaraannya Yang lalu-lalang di depan rumahku Jadi lebih banyak dari biasanya Karena jalanan utama tuh lagi di Perbaiki ya teman-teman Lagi dikasih aspal Jadi kendaraan tuh banyak yang dialihkan Ke area sini ya teman-teman Dan pagar aku tuh kan terbuka gitu ya Jadi otomatis Banyak sekali debu yang masuk Dan aku tuh lagi sapu-sapu Aku bilang ke anak aku Agak mundur sedikit Karena mau disapuin dulu Baru Anak aku tuh boleh ya Bergerak setelah bersih Nah nanti setelah itu Aku baru Siram tanaman Dan nanti aku juga siramin Ubinnya ini ya teman-teman Biar bersih Tapi gak aku rekod ya Gak aku rekam ya Karena kan udah kepanjangan durasinya Dan sepertinya Mau selesai juga videonya Sampai disini Terima kasih ya Sudah nonton videonya dari awal Dan semoga mau Sampai selesai nontonnya Dan semoga videonya tuh Bermanfaat ya Dan yang buruknya gak usah ditiru Yang baik-baiknya aja Mohon maaf jika ada perkataan Atau perilaku yang kurang sopan Selama di video ya teman-teman Semoga kita masih bisa ketemu lagi Di next video ya teman-teman Dan Tetap dukung youtube channel aku Dengan cara like, komen, kemudian di share ya Jika suka dengan videonya Kemudian di subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan Jika aku upload video baru ya Terima kasih Oke nih Aku tuh nanti Ngebuang ya Yang ada di Apa ya itu namanya Serokan ini Nanti ke tempat sampah depan Tapi gak terlihat ya Di kamera Aku gak videokan Karena di sebelah rumah aku tuh Lagi ada tamu Aku tuh malu ya Kalau misalkan Ngeluarin Handphone nanti Di depan pager Nah itu loh Ada beberapa tanaman aku Yang kayak layu Kayak Gak bertenaga gitu Maka ini aku kasih Air beras gitu ya Biar Ada vitaminnya gitu Sama aku siram nanti Aku banyakin Dan alhamdulillahnya Tanamannya itu Pas agak sorean tuh Agak berdiri gitu ya teman-teman Jadi Kayaknya kehausan gitu ya Kasian Dan memang air beras ini Bermanfaat sekali ya Dan ada juga bilang Kalau untuk Pohon Yang ada buahnya itu Bagusnya tuh Kalau misalkan Air Bekas cucian daging Oke teman-teman Aku mau siram-siram dulu Di teman anak aku Nah ini Sebelumnya tuh Agak panas ya Karena kan ini kan Selangnya tuh Di tempat yang ada Sina matahari Jadi aku bilang Nanti dulu ke anak aku Karena airnya tuh panas Dan selangnya panas Jadi sebelum aku siramkan Ke tanaman Aku taruh di Lantai gitu ya Tunggu dingin Baru aku siramkan ke tanaman Kalau langsung ke tanaman kan Kasian ya Kepanasan Nah ini nanti Setelah aku sirami tanaman Baru aku lanjut Untuk sirami Lantai-lantainya ya teman-teman Karena untuk Mengurangi debu Yang ada Dan Sampai sini juga ya teman-teman Video dari aku Sekali lagi Aku ucapkan terima kasih Atas waktunya Semoga hari ini Bisa lebih baik Dari hari kemarin Dan jangan lupa Bersyukur Semoga Sehat selalu Dan bahagia selalu Dan semoga Impian yang belum tercapai Di tahun ini Bisa terkabul ya Di tahun depan Amin Sampai jumpa Sampai jumpa lagi Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Terima kasih.